Anggota DPRD Kota Cambi Dapil 3 Alambarajo Maria Magdalena menggelar agenda reses masa sidang ketiga di Lorong Suadaya, Kelurahan Bagan Petai, Kota Cambi, Senin malam. Kegiatan ini diikuti oleh warga dari 4 RT yang ada di Kelurahan Bagan Petai serta dihadiri Sekretaris Kecamatan Alambarajo dan Sekretaris Lurah Bagan Petai. Meski dilaksanakan pada malam hari, masyarakat baik itu ibu-ibu dan bapak-bapak maupun mahasiswa tetap berantusias menghadiri reses tersebut, guna menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD Kota Cambi dari fraksi PDI Perjuangan tersebut. Aspirasi masyarakat tersebut ditulis dan diserahkan secara langsung oleh perwakilan RT kepada Maria Magdalena usai memberikan sambutannya kepada masyarakat pada malam itu. Maria menuturkan DPRD Kota Cambi akan terus menampung aspirasi masyarakat khususnya di Bagan Petai yang merupakan daerah pilihnya tersebut. Maria menambahkan dari reses dengan 4 RT tersebut, aspirasi dan masukkan masyarakat yang ia tampung rata-rata terkait lampu jalan di lorong-lorong, UMKM dan juga perbaikan jalan. Dan di Desember ini 2021, di reses terakhir di tahun ini, guna untuk menampung aspirasi dari masyarakat, saya memilih tempatnya di Bagan Petai. Kemudian kebetulan dihadiri sama 4 RT, dan hadir Pak Seklur juga, Pak Sekcam, menampingi saya dalam arti ini kami tetap menampung aspirasi masyarakat Bagan Petai khususnya di Bagan Petai. Untuk 4 RT tadi yang banyak dikeluhkan apa, Pak? Yang jelas tadi seperti disampaikan dari Pak Sekur juga Bapak RT mewakili bahwa RT 07, bahwa lampu jalan, jalan lorong-lorong, kemudian ada UMKM-nya yang mungkin harus dibantu. Jalan juga ada, jadi titik lampu. Bantuan UMKM ini berupa apa, Pak? Nah, ini yang nanti kami akan membicarakan kepada dinas terkait, nanti bantuan rupa apa, dan kita juga mau menanyakan kebutuhannya apa nanti yang akan kami. Karena menghidupkan mereka kemarin terdampak COVID-19, untuk kembali lagi aktif, berekonomi. Ini sejauh mereka masih menyampaikan sebagai bagian dari makhluk rakyat kami, pasti kenapa sampai kapan dulu. Maria menambahkan, aspirasi masyarakat tersebut akan terus ia tampung meskipun di luar agenda reses.